Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia Hal yang unik tadi Pak Yusuf ceritakan adalah Petak 9 akhirnya sebuah kelentang gitu ya Ikut mengadopsi si nasi kuning pojok halal ini Dan bahkan para pengusaha Tiahwa pun terjun langsung Untuk mereka melayani masyarakat dari penyajian nasinya gitu Nah ini siapa saja sebetulnya sosok yang ikut melayani Dan kenapa Pak sudah nyumbang bentuk uang Akhirnya pemikiran juga akhirnya harus ikut melayani juga Apa pentingnya sih ikut melayani langsung pada masyarakat Saya pikir ini sesuatu perubahan yang sangat penting Ini kan Ramadan ini kan kegiatan umat Islam sebenarnya Jarang umat-umat beragama lain jarang ya saya bilang Mau berpartisipasi ya kan Tapi perubahan sedemikian drastis terutama dari teman-teman Di kelenteng petak 9 Itu dia ingin memberi Makan buat saudara-saudara kita Umat Islam berbuka puasa 500 porsi Perhari dan makanannya cukup mewah Kemudian sebelumnya dikasih kacang hijau Kadangkala timun suri berikut kelapa muda Macem-macem ini mewah sekali menurut saya di kelenteng petak 9 Pertama kali petak 9 Bagaimana umat Islam gak sayang kalau ada teman-teman yang non muslim Begitu menghargai, begitu berpartisipasi Pasti jadi perhatian umat dan kesayangan Umat itu kelenteng juga Makanya saya bilang yang hebat lagi yang melayani Pak Pui Sudarto Pak Akyang itu juragan kaos yang gede Saya gak usah sebutin nama perusahaannya Pak Pui Sudarto kontraktor terbesar di Indonesia Siapa yang gak kenal dia Terus pedagang jati negara Ini juragan-juragan semua Ibu-ibunya ikut datang Makanya sukarelawannya kebanyakan di kelenteng Saya bilang bagi dong Akhirnya dia bilang Saya juga mau ikut buka lagi di mana Di kantor NUDKI di Hutan Kayu Itu kelenteng yang partisipasi Tetapi muslim Tionghoa yang mendorong semuanya Nah kita saat ini, tahun ini 3200 porsi bulan Ramadhanin per hari Nah yang menarik adalah tadi Bagaimana seorang yang sepaham kayak ini Bisa mengajak mereka Bos gitu loh Pengusaha besar Akhirnya melayani sendiri Terjun langsung gitu Untuk melayani Kalau misalnya hanya sedekah ngasih uang Biasa sekali Tapi kalau dia melayani itu kan luar biasa sekali Bagaimana seorang yang sepaham Menarik mereka supaya mereka mau melakukan hal itu Sebenarnya ini Saya sedekah gak kepengen rame-rame Takutnya jadi kultus individu Jadi ria Tetapi rupanya didengar teman-teman media Akhirnya media membesarkan ini Akhirnya membuat teman-teman itu kepengen tahu Sampai dari Buddha Seci Kelenteng Petak Sembilan Itu datang kesana melihat konsepnya Saya bilang konsep sederhana Yang melayani harus saya Karena saya mau sedekah Kalau saya suruh staff saya melayani Udah gak 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 Afdol gitu Akhirnya saya bilang Apa yang kita perbuat Itu akan dilihat Selain oleh Allah Tuhan kita Rakyat juga melihat Perlayanan kita kepada rakyat Itu akan membekas di otak dia Dan di hati dia Secara langsung Dan kita yang penting ikhlas Bukan mau cari populeritas Bukan mau cari nama Mau cari kedudukan Enggak Ikhlas aja Lilahi ta'ala Nah saya bilang sama mereka Jadi kita harus melayani Jadi kalau kamu mau mengadopsi konsep saya Harus melayani Itu baru Afdol Enggak melayani Enggak apa-apa Tapi buat saya Yang penting apa Bahwa kebinekaan ini Kita harus tetap jaga NKRI ini Harus kita pertahankan Semenjang masa Nah dengan kita merajut begini Saling mengisi Teman-teman Tionghoa melayani Kaum duafa Fakir miskin Ini nanti rakyat yang akan jagain mereka Rakyat akan kawal Dan rakyat tidak akan bisa Diprovokasi oleh siapapun Apalagi dibenturkan Selama ini kita tahu Dibenturkan antara Islam Dengan teman-teman Tionghoa Teman-teman Tionghoa dibenturkan Dengan Islam Sebenarnya ini konsep yang salah Karena apa Islam ini Dengan masyarakat Cina Enggak ada masalah Coba anda lihat Ada hadis Yang mengatakan Tuntutlah ilmu itu Walaupun sampai ke negeri Cina Mana ada tulis Amerika Afrika Indonesia Enggak ada Nama Cina Berarti Sebenarnya agama leluhur orang Cina dulu Adalah Islam Tetapi begitu Komunis berkuasa Akhirnya diberanggut semua Jadi mereka Tidak punya agama Jadi tidak ada alasan tadi untuk Membenturkan Islam sama Cina itu jadi satu Karena di hadisnya ada Jadi kalau orang Islam Membenci Cina Coba becah di hadisnya Terus orang Cina Membenci Islam Lihat di hadisnya Dan lihat di negara Cina Di Xinjiang Itu masyarakat Cina Itu satu miliaran 200 juta muslim loh Di Xinjiang Jadi memang bukti sejarahnya pun sudah ada gitu ya Pak Yusuf yang menarik lagi adalah Selain si nasi kuning pojok halal ini Ada masjid Baba Alun Dan dibangunnya juga unik Dengan arsitektur Tionghoa Dan di kolong tol pula Pertanyaannya adalah Kenapa memilih untuk membangun di area Di kolong tol tadi Sedangkan ya mungkin bisa saja Bangun di pinggir jalan yang lamai Untuk mengunjung sholat di sana Jadi gini Saya ini kan sebenarnya Anak hutan Yang menjadi anak kampung Masuk Jakarta Saya ini asli Samarinda Dulu hidup di hutan Begitu menjadi anak kampung Hidup di Jakarta Allah kasih rejeki sedikit Sehingga saya menjadi anak kota lah Nah begitu saya anak kota Saya harus kembali ke kampung dulu Kampung di mana saya cari Kebenaran saya mengelola jalan tol Saya melihat waktu itu Saya survei jalan tol saya Di bawah itu permukiman Mungkin di Jakarta ini Yang paling kumu itu Di daerah kolong tol itu Karena apa? Saudara-saudara kita itu Lantai rumahnya Tidak semuanya keramik Mesti banyak yang tanah merah Itu kesian sekali Makanya saya bilang Teman-teman saya juga Waktu saya mau bangun Masjid di sana Termasuk arsitek saya Itu menentang Kenapa enggak di jalan besar Di kota besar Saya bilang Saya enggak cari popularitas Saya enggak kepengen apa-apa Tapi niatan saya Adalah membantu Saudara-saudara kita Yang kekurangan Yang termarjinalkan Di kolong tol ini Nah lalu saya buat Bilang sama arsitek saya Saya mau gaya Chinese Karena itu saya bilang Saya kirim mereka 20 orang tim Ke Xinjiang Untuk pelajarin Akhirnya tercipta konsep itu Nah terus saya bilang Bikinin TPA Tempat pendidikan Al-Quran Dan bikinin balai rakyat Jadi satu area itu Bukan hanya masjid Tapi juga area untuk belajar Pendalaman ilmu agama Betul Dan itu komplit saya bikinin Cuman balai rakyatnya TPA-nya belum jadi Masjidnya sudah jadi Dan sudah dipakai Terawih Sejak awal Ramadan kemarin Dan kenapa Orang berpikir Kok bikin di kolong tol Dengan mewah-mewah Saya bilang Saudara-saudara kita Di rumahnya aja Udah gak ngerasain kemewahan Marilah dia bermain Saya bikinin Lantainya marmer Lantainya keramik Penghijaunya bagus Semua Saya bikinin Itu saja sudah susah Apalagi untuk sholat di rumah Gitu Ya Perlu sekali Nah kan kita harus kasih Keseimbangan Mereka menghadap Tuhannya Berdoa pada Tuhannya Di tempat yang agak Baik lah gitu Tetapi saya bikinin Sangat-sangat baik Gitu Nah mereka pun senang Disitu akhirnya sekarang Jadi tempat Buat mereka bersuka cita Kalau siang Ada yang pada foto-foto Ada yang main sepatu roda Ada yang selfie-selfie Semua Terus ya kalau Sore-sore Mereka kita kasih buka puasa gratis Untuk 500 porsi di sana Jadi Kenapa saya buat Balai rakyat Saya bilang Balai rakyat ini Boleh dipakai Oleh semua agama Semua suku Itu bisa dipakai Buat sunatan Buat kawinan Buat penyuluhan Buat seminar Ya kan Yang non-muslim Juga boleh pakai Tapi dengan catatan Tolong kalau ada acara-acara Makanannya harus halal Tidak ada alkohol Dan menghormati yang muslim Gitu Nah ini Inspirasi sangat banyak sekali Dari seorang Yusuf Hamka Bahwa bagaimana Membangun sebuah peradaban Kembali Dimulai dari masjid Seperti yang dulu dibangun oleh Rasulullah gitu ya Terima kasih Pak Yusuf Hamka Telah hadir dari Indonesia Sudah berbagi informasi Dengan saya Dan juga inspirasi Kepada masyarakat luas Ya dari seorang Yusuf Hamka Kita bisa belajar Bagaimana Dari sepiring nasi kuning ini Bisa meraju toleransi Dan dari sepiring nasi kuning ini Bisa menjadi semangat Kebenekaan Tunggalika kita Nah Pemirsa jangan beranjak dulu Kami mesti punya serangka Informasi menarik lainnya Tetap bersama kami Di Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih